Jadi ada yang bisa dibantu? Bisa kasih cek kan, ini saya ini orang gesa yang gak punya apa-apa, yang gak punya pengalaman dan saya punya masalah, saya selalu mengikuti vlog Miss Yuni, saya dapat nomor Miss Yuni di akun Facebook, di Youtube, dan di TikTok saya selalu mengikuti Miss Yuni. Iya dong? Iya. Saya tidak memperkenalkan diri saya karena ini live Miss bisa dicekkan yang atas nama paspor itu tiba di bandara itu, kan kalau di paspor kan ada itu, ada terus saya exit tanggal 6, tanggal 6 bulan 8 2024, apakah itu betul dari pihak imigresen luar negeri itu ketika orang itu sudah angkat kaki dari Malaysia? Mana copnya? kamu gak kirim ke saya, bagaimana saya bisa ngeliat sayang? Itu nomor paspornya, nomor paspornya dikirim atau enggak itu Miss? Loh, kan bagaimana kamu minta bantuan ngeliatin apakah itu cop asli imigrasi atau bukan jika kamu tidak mengirimkan sama saya? Loh, kalau kamu cuma mengirimkan nomor paspor saja lho, saya itu bukan pegawai pemerintah sayang? Saya gak bisa ngeliatin apakah itu caranya Miss? Itu bagaimana caranya? Sebentar, 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 sebentar. Saya nanya, siapa dia? Kita video-video aja gimana Miss? Enggak, 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 enggak. Pertanyaan saya, kamu itu mau ngecek siapamu? Pacarmu, suamimu, saudaramu, keluargamu, bapakmu, ibumu? Suami saya. Oke, suamimu orang? Orang Ponorogo. Posisimu ada? Sekarang saya di Ponorogo, suami saya telah tiba di Ponorogo, dan saya lingkaji paspor itu, exit-nya itu tanggal 6. Terus? Dan tiba-tiba di rumah itu sekitar tanggal 13, tiga hari yang lalu, sampai di rumah. Terus masalahnya di mana kalau suamimu sudah pulang? Saya mau cuma tahu pertanyaannya begini, Miss. Kan di paspor itu exit-nya tanggal 6, lalu sampai rumah itu tanggal 13, gitu maksud saya. Kan ya boleh mampir tuh, sayang. Kan enggak harus langsung sampai rumah, tuh. Kamu curiga dia kemana dulu, gitu kan? Iya, betul. Iya, betul. Oke, jadi kamu jadi kamu enggak terima karena suamimu mampir kemana sebelum pulang ke rumah? Seperti itu? Iya. Betul, betul. Betul sekali itu, Miss. Betul. Kamu mencurigai sesuatu? Iya. Saya tuh belajar berani dari Miss Uni karena saya selalu mengikuti vlog Miss Uni. Karena saya punya mental seperti ini, saya bicara-bicara dengan siapapun karena saya selalu mengikuti ajaran Miss Uni. Saya selalu ikut di Facebook Miss Uni. Mengikuti. Oke, sebentar, sebentar. Berani dalam hal apa ini? Berani dalam hal apa? Gini, Miss. Saya tuh 100% percaya sama suami saya loh. Iya, terus? Dan selama bekerja baik-baik di Malaysia itu baik-baik, menurut baik-baik, kerja baik-baik. Nah, saya tahu dia itu ada orang ketiga di rumah tangga saya. Nah, saya saya tuh sudah sampai ke tanggal Miss. Ulang dari Malaysia itu tanggal kan tanggal 6. Exitnya tanggal 6. Nah, tiba di rumah. Kok itu? Kok tanggal 13? Nah, kalau saya tanya dia, dia nggak jawab. Soalnya kalau Miss Uni pernah bilang itu kalau kita debat sama orang pembohong, orang itu tetap pembohong. Begitu, Miss. Dan saya akhirnya mencari Miss Uni karena yang bisa memecahkan itu ya cuma Miss Uni. Bisa ngeceknya di emagrisen itu itu cuma Miss Uni. Oke, gini, gini, sayang. Seandainya seandainya dia pulang tanggal 6 dan nyampe di rumah tanggal 13. Kan nggak ada efeknya juga ke kamu. Intinya dia sudah berbohong. Apa yang kamu inginkan? Sayang inginkan kalau bertahan saya dihantui pembohongan. Kalau saya bercerai bagaimana dengan anak saya, Miss? Nah, itulah egois, sayang. Jika hidupmu penuh dengan kecurigaan maka kamu nggak akan pernah bahagia. Jadilah wanita jadilah wanita yang tanggung. Saat kamu sudah berani mengambil keputusan kamu sudah harus tahu konsekuensinya. Miss Uni, saya ini sudah orang desa yang polos. Saya ini orang desa yang polos, Miss. Bukan masalah polos nggaknya, sayang. Bukan masalah polos dan tidaknya. Karena gini, seorang wanita itu tidak bisa melakukan apapun saat tidak memiliki apapun. seorang wanita tidak bisa melakukan apapun, tidak memiliki apapun. Seorang wanita hanya memiliki kesetiaan saja. Tapi, laki-laki akan menyanyiakan kesetiaan itu saat dia sudah melihat dunia luar. Bener nggak? Bagaimana saya, Miss? Saya, Miss, bagaimana sekarang? Saya tahu saya dibohongi. dan saya mencari Miss Juni hari ini. Aku nggak sengaja hari ini lihat WA-nya perempuan itu punya ke suami saya. Oke. Saya nggak sengaja. Saya harus bagaimana, Miss? Sekarang, Miss? Dia SMS apa? Kangen-kangenan? Cinta-cintaan? Atau? Iya, saya sudah tahu semua dan saya sudah menelpon. Dua bulan yang lalu, saya menelpon. dan dia mengakui bahwa jaling DM di TikTok pertama dan komen di WAWA itu. Dan sekarang kan exit-nya itu tanggal 6, Miss. Dari Malaysia itu. Nah, sampai rumah itu tanggal 13. Kan otomatis kan kalau di paspor itu sudah di-deck dari immigration Malaysia. Otomatis yang tanggal 6 itu sudah keluar dari Malaysia, Miss. Oke. Sekarang-karang gini. Betul. Sekarang gini, Dok. Suamimu lebih memilih kamu, kan? Tapi iya, Miss lebih memilih saya. Tapi dia tetap menjalin hubungan dengan orang ketiga, Miss. Iya, kamu kuat nggak? Kalau kamu nggak kuat, tinggalin. Tapi kalau kamu kuat bertahan demi anak-anakmu, bertahanlah. Dan selama bekerja, dia main di luar seperti itu tetap tanggung jawab sama saya. Lalu soal nafkah, tetap setiap bulan saya dikasih, kirim itu dulu saya punya utang bank untuk beli tanah, Miss. Kita kan, aku investasi. Dia tetap bayar full. Iya, berarti kan dia laki-laki yang bertanggung jawab, Mbak. Karena itulah perempuan lain selalu mencarinya. Nah, inilah yang sempat suami saya berbicara. Ada perbedaan antara suami dan selingkuhan. Kenapa? Kalau istri, eh, sorry. Kalau istri dan selingkuhan. Kalau istri itu, masalah sedikit aja geber, geber, geber. Nesu, ngamuk-ngamuk, tukaran. Tapi selingkuhan nggak, Mbak? Selingkuhan itu ngomongnya memanis, legi. Ya, laki-laki akan memilih yang legi-legi, tapi nggak akan melepaskan kamu karena kamu adalah ibu dari anak-anaknya. Ya, kamu berubah dong. Untuk mengambil hatinya kembali, kamu yang harus berubah. Kenapa sih kalau laki-laki ke rumah selingkuhan lebih nyaman? Ya, karena di sana itu walaupun sudah kalau nama kamu dibuatin kopi, ya, mas sapek ya dipijetin atau apapun. Akhirnya kan suamimu kerasan. Tapi jajal, kita sebagai istri ngerti bojone melakukan orang lio, kue ngamuk, geber-geber, otomatis suami nggak rasai. Karena kamu merasa dibohongi, karena kamu merasa memiliki. Karena itu, karena itu laki-laki akhirnya bosan sama kita, Mbak. Bener nggak? Jadi, jadi intinya adalah kalau kamu ingin mempertahankan suamimu, bukan dia yang perubah duluan, kamu yang perubah duluan. Kok bisa seperti itu? Ya, ngamukmu dikurangin, dok. Otomatis kan suamimu merasa tidak nyaman tinggal di situ karena roraimu yang kecut, lho, dok. Apa nggak? Nesu-nesu tahu yang seru chattingan gue malah gue beber-geber tarikmu yang metu apa? Iya, karena? Iya, soalnya di live itu kan yang di cewek itu live-nya di tiktok soalnya memang kayak gitu loh biasanya ya dia karena ingin menarik suamimu, itu gaya-gaya wanita-wanita nakal itu untuk menjaring. Apakah kamu yakin pacarnya itu cuma suami saja? Itu banyak, banyak juga, dia mainnya banyak. Karena itu kamu yang harus kuat. Jadi kalau, apakah kalau setelah bercerai dengan kamu, suamimu akan bersamanya? Nggak, belum tentu dia, wanita itu akan cari yang lain lagi. secara langsung, suamimu itu males roh kue sing cerewet, sing rewel, sing ruwet. Karena itu dia cari perlindungan dengan wanita lain yang mengempuk-ngempuk. Bener nggak? Iya, intinya adalah gini loh mbak, saya pernah merasakan di posisimu, suami saya nggak selingkuh, tapi suami saya main judi. Jadi, jadi suami saya main judi, kalau pulang itu saya bertengkar-betengkar, bertengkar, akhirnya dia nggak kerasan deh omah mbak. Nggak kerasan dia di rumah, karena saya selalu bengok-bengok. Sementara di tempat judi itu, banyak sekali perempuan-perempuan yang ngelus-ngelus halo, gimana kabarnya? Hari ini sudah makan belum? Dengan senyum yang begitu merekah. Sementara dia pulang ke rumah, roraiku ingin ngojet-ngojet deh. Ngerti nggak? Karena di luar itu lebih manis daripada di dalam. Karena itu, lende omah, ujok rewel, rewel. Satu, kamu ingin bertahan, pertahankan, kamu yang berubah, bukan dia yang berubah duluan. Paham nggak? Tapi kalau kamu tidak kuat, ya lepaskan. Karena wanita-wanita cantik di luar sana, kloget-kloget kayak uler, karena mereka memancing saweran. Bukan berarti dia mencintai bojomu. Ngerti? Pantesan mas, gajinya itu beberapa bulan ini nggak full. Bilang gininya nggak ada kerjaan sing itulah, sing inilah. Oh, ternyata seperti itu yang harus di luar sana kejarnya ya. Loh, itu kejaman nyata, dong. Loh, kamu cemburu, ya jelas suamimu lebih memilih di luar. Loh, mulai di rumah mau geber, mulai di rumah mau ngecerweti, mulai di rumah ngamuh, nesulam, mau menyong-nyong asem raimu. Aku bang wajah senap roh raimu. Ngerti? Aku, aku terbesyukur banget bisa bisa telepon Miss Uni. Tadi kan aku WA takutnya aku akunya Miss Uni gitu, tak kira tuh aku bohong, makanya aku bisa kapan bisa telepon Miss Uni soalnya aku tuh belajar pinter, belajar berani ngomong, aku tuh selalu mengikuti live Miss Uni soalnya saya tuh pernah Miss Uni tuh ngamuk-ngamuk di Youtube itu, makanya saya tuh cari Miss Uni begitu lho. Loh kok gak malah pedih orang Miss Uni pengkainnya ngamuk-ngamuk kok malah digolei? Ini jarak sih, ngoturu ini berarti. Nah, aku kan apa Miss Uni kan gimana ya, kata-katanya tuh kadang kalau setiap bangun tidur tuh saya masih buka Facebook tuh Miss soalnya saya tuh tertarik dengan kata-kata Miss Uni, oh Miss Uni tuh seperti ini, gitu. Nah kan gini Miss, umur saya kan 35 35 eh, cintai suamimu. Suamimu lo tanggung jawab. Ngerti gak? Ngerti gak? Serawat dia, rawat dia, karena dia lo beliin kamu rumah, sawah, rela ke Malaysia, bukan dia tidak tanggung jawab. Kecuali dia lagi-lagi yang tidak tanggung jawab. Karena itu pertahankan. kue yang boleh budal di Hongkong, kue yang kau singilang. Besok, totoan manumprit sepuluh kue singilang. Akhirnya kita lagi lebih bujung. Jangan. Udah, disyukuri aja di kampung halaman. Bener. Ini ceritanya saya mau detail. Miss Uni ada waktu banyak, ini saya mau cerita detailnya, secara detailnya. Detailnya tentang apa? Tenang pernikahanmu. Iya, dulu tuh kita tuh gak punya apa-apa. Terus suami saya merantau ke Malaysia itu sepuluh tahun. Sepuluh tahun ini tuh, Miss, kita bisa bangun rumah bagus, beli lahan yang bagus. Pertama kita beli itu yang harganya seratus juta, seratus juta lebih itu kita kan gak ada uang yang sekitar dua puluh juta, Miss. Aku sudah sepakat ngambil di bank. Nah, setelah ngambil di bank itu lunas, setelah lunas, lunas, akhirnya lima tahun itu gak cuti sama sekali. Terus di akhir-akhir pekan ini dia ketemu orang itu di TikTok. Seperti itu ceritanya, Miss, dan selama dia menggak-menggok-menggok itu dia tetap ngasih uang. Sekarang pertanyaan saya, Manu kembali utuh kan? Apa perot? Apa pincang? Loh, bih, sebentar-sebentar. Benar-benar. Loh, bih, saya sebentar, apa sih yang kamu mau? Sekarang laki-laki bekerja di luar negeri. Maaf, saya bukan pemegang kunci surga, tapi saya hanya mengingatkan. Dia kan ya butuh makan, butuh ngombe, butuh merokok, benar gak? Kan gak bisa 100% juga dikirimkan ke dia. Ini yang pertama. Terus, kamu nuntutnya lebih, dok. Kamu kira kamu kerja ke luar negeri, kamu mampu. Belum tentu kamu dapat tempat macikan yang baik yang baik loh ya. Dan dia itu seperti keinginannya tuh, mas, kayak gini loh, mis, mumpul, ayo kita bareng kerja-kerja. Tidak secara langsung kamu harus bekerja tuh, tidak, dari kata-katanya, gitu, aku harus berjuang, kamu ya, kudu, ya, untuk isu, ngimbangilah, seperti itu. Lih, ya, ngimbangin juga omah, gimau? Kalau dia menanyatakan nyuruh kamu kerja, kamu baru bekerja. Tapi kalau dia cuma merasa bahwa semuanya sudah baik-baik aja, apalagi sih yang dicari? Aku selama, selama menikah 16 tahun itu, karena saya, saya tidak sama disini, saya tidak cerita benar. Merasa dia itu paling, apa ya, paling berjuang di keluarga, tidak? Kan aku di rumah juga, bekerja loh, Masih tidak mengharapkan gajinya itu tak makan terus, mandak, saya yang di rumah bekerja begitu, dan saya tidak pernah mengambur-ngamburkan gaji suami saya itu gak pernah, mis. Dihir apa-apa toh? Dan dia, kan dia terbaik toh, dia nyatanya pulang toh, manukmu gak perotong mulai. Iya, apa ya? Oleh, tentu, kue, 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 kue rabim, bau liat, cerewetmu, kue, bojomu kekuat. Ayo, pengen kabur di luar negeri. Karena sekali lagi, kalau ke luar negeri itu gak segampang yang kamu kira, dong. Gak segampang yang kamu kira. Kue, 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 dan serai, meletik. Nggak usah walang-malang. Iya, pas? Iya. Jadi, intinya adalah you guys, kamu punya suami orang porno roko yang bertanggung jawab, udah. Apa semoga lagi? Mau di luar negeri. N robots. Dia kan, aku sudah baik-baik. Dia sudah minta maaf. Dan saya juga memaafkan. Saya juga menerima. Tapi, dia itu tetap, tetap, menghubungan. Mas根ya tetap. Layo. maka berhubungan semoga suhu Hai memaafkan karena mongong tau ngomong curiga nangis membik-membik amben suh rohruh Tun率 keramus kormasanya karena mendelik mendelik ya jelas bujmu golek elsi iya ndak misalnya ya buat kan tersiap lagi eh mbak